Indonesia tak habis cerita, peristiwa demi peristiwa, datang dan pergi, selih berganti. Peradaban bangkit dan surut, timbul dan tenggelam di antara perdamaian dan peperangan. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Demikian ungkapan yang menunjukkan betapa perang hanya akan memunculkan korban. Kawan atau lawan, yang tercatat maupun dilupakan. Sebagaimana dalam satu periode bersejarah negeri ini, di masa revolusi kemerdekaan. Ketika rakyat mengumandangkan semangat perlawanan merdeka atau mati. Sementara Belanda terus mencoba kembali menjajah negeri ini. Terima kasih telah menonton! Pemakaman Erevolt Banteng Pulo berdiri pada tahun 1947. Jenderal Hendrik Simonspor adalah satu. Prajurit-prajurit kenil memberikan tembakan salvo ke udara sebagai penghormatan terakhir untuk panglima tertinggi mereka. Jasad Spor tertanam abadi hingga kini di Erevolt Banteng Pulo. Di antara prajurit-prajurit kenil lainnya, Spor mati membawa serta beban berat, sekaligus kejemauan, ambisi besar, kegelisahan, kekecewaan, dan kegagalan. Terima kasih telah menonton! So he underestimated nationalism, the nationalism among the Indonesians, and he underestimated the military capabilities of the Indonesians. Simon Hendricksburg menjadi Panglima Kenil terakhir yang memerangi Indonesia. Kematiannya sekaligus menjadi tragedi atas ambisi besarnya yang tak tergapai melawan kekuatan, kecerdikan, sekaligus keyakinan Pasukan Tentara Nasional Indonesia di bawah Komando Panglima Sudirman untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Simon Hendricksburg adalah seorang Jenderal Hindia Belanda yang terkenal bengisnya bagi rakyat Indonesia selama revolusi nasional berlangsung. Sebaliknya, dia dikenal dengan harisma dan optimismenya dalam pandangan rakyat Belanda. 20 Juli 1947, Spur tampil pertama kali di depan publik Indonesia. Melalui sebuah pemancar radio di Jawa Barat, dia menyebar kabar kepada ribuan pasukannya bahwa besok dia akan memimpin dan memulai operatif roda. Komando Spur ini tidak lain adalah agresi militer berkedok aksi polisionil Belanda terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus Johannes van Moog, mengabarkan aksi polisionil yang dipimpin Jenderal Spur ini tak lebih dari sekedar aksi polisionil. guna membersihkan Indonesia dari imperialisme Jepang yang masih tersisa. ... 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 the Netherlands, did have such a huge colonial empire. He was immensely proud of that. And put on the map, for example, between Sabang and Merauke, if you put that on the European map, you have from Dublin in Ireland to Moscow in Russia. So he was proud that the Netherlands had conquered this colony, that they had governed the colony, that they had economically exploited and developed the colony. So his first aim was to preserve the colony for the Netherlands. Then his second idea or his second view was that he did not want to return to old-fashioned colonialism in the sense that the Dutch are the masters and the Indonesians are the subjects. He wanted a new kind of colonial relationship, more partnership between Indonesians and Dutch. Then his third principle was that this new relation of partnership could only be achieved when the nationalistic leadership of Indonesia, the Sukarno's, Hata, Sudirman, that these people were removed. Because he did not believe that an agreement was possible between the Netherlands and Indonesia with this generation of nationalist leaders. So the whole of his policy was directed at to remove Sukarno Hata, to defeat and eliminate the Republican army and to bring forward a new generation of Indonesian leaders who would be willing to compromise with the Dutch. Rakyat Sipil di beberapa desa di Jawa Marang, Jawa Marang, Jawa Marang, melakukan siasat bumi hangul untuk menggagalkan kemenangan Belanda atas Indonesia selama agresi militer Belanda satu terjadi. Namun Remy Limpah, seorang peneliti sejarah militer Belanda, dalam karya desertasinya berjudul The Branden de Kampungs van Generalspoor yang dicetak di Boom Amsterdam tahun 2016, memiliki pandangan berbeda. Ia menerangkan politik bumi hangus adalah upaya yang dilegalisasi Generalspoor untuk memecah belah rakyat, menambah jumlah korban jiwa dari Sipil dan menjaring acak para ekstrimis Indonesia yang berkamuflase jadi warga Sipil. Fakta baru ini menambah catatan merah tentang kekerasan ekstrim yang dilakukan pasukan Belanda kepada warga Sipil Indonesia. Kebrutalan operasi militer Belanda semacam ini juga tercatat jelas dalam pembantaian masal yang dilakukan pasukan Westerling. Sekitar 150 ribu jiwa rakyat Indonesia menjadi korban kebiadaban tentara Belanda. Sementara di pihak Belanda, hanya 6.200 orang mati. Dari perspektif Belanda, operasi produk yang dilancarkan Spur bisa dibilang sebagai keberhasilan besar. Hampir semua lahan perkebunan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur berhasil dikuasai Belanda. Ladang-ladang minyak dan perkebunan di wilayah Sumatera juga diambil tanpa perlawanan yang berarti. Misi ini menjadi kesuksesan besar bagi jenderal baru itu. Keberhasilan ini tak luput dari Restu Van Moog. Sejoli serasi politisi dan militer Hindia Belanda ini punya misi besar yang sama. Menghancurkan Republik hingga ke akar-akarnya. Dengan menyebut pemerintahan mereka sebagai pemerintah Hindia Belanda, sama artinya mereka tak pernah menganggap negara Indonesia ini ada. Mereka tengah terhanyut dalam halusinasi yang mereka ciptakan sendiri. Keduanya menempatkan Indonesia sebagai bagian dari koloni Belanda yang dengan mudah mereka kuasai dan kangkangi lagi. He did not respect Sudirman and the Republican Army at all. He only felt contempt for the military leadership of the Tentara National Indonesia. They were in his eyes absolutely not professionals. They were incompetent. Sudirman he often called kind of a chief robber. So he had it wrong in this respect. And for the political leadership of the Indonesians he didn't, he did have absolute contempt also. He thought that Sukarno was well a kind of a win back. That Hatta was a crypto-communist. So the available leaders of Indonesian nationalism were not acceptable to sport and they should be removed. Operasi militer Belanda pertama menghancurkan genjatan senjata di antara kedua belah pihak. TNI yang masih sangat muda usianya lekas berbenah dengan taktik perangnya. TNI sadar tidak bisa melawan Belanda secara langsung. Sedang spor sudah merasa jemawa seolah selangkah lebih dekat menguasai India Belanda. Perundingan digelar kembali. 8 Desember 1947 hingga 7 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan Renville banyak merugikan Indonesia. Wilayah kekuasaan Indonesia semakin menyempit. Belanda hanya mengakui kekuasaan Indonesia di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Pasukan Tentara Nasional Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah kantong di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Mereka hijrah ke wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Meski demikian, pasukan Republik dan Laskar Rakyat tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan perlawanan sporagus kepada spor dan pasukannya. Di sisi lain, spor harus berkulat dengan kebijakan yang diciptakan kabinet yang sedang duduk di meja runding. Pertanyaan itu sangat kuat. dan spor pembalas. Spor's optimistik view on his possibilities to defeat the insurgents was believed by the authorities. Spor also was very... What is it? Influencing or pushing the politicians in his own direction. He was very good at that. He often wrote letters directly to, for example, the prime minister or ministers in the cabinet to persuade them of his views. And they were, a long time, they were willing to believe that Spohr took the right course. But it began to change after the first so-called police action because the politicians felt more or less cheated by Spohr. The politicians wanted a limited action, not an attack on Yogyakarta, for example, during the first police action. And Spohr wanted an attack, a full attack on Yogyakarta. But because he understood that the politicians would not agree, he said that he would only have a limited action. But he did so thinking that once the limited action was going on, the politicians would see and understand that a full attack on Yogyakarta now was inevitable. And that was, I think, the first moment that politicians began to doubt and began to criticize Spohr. 18 Desember 1948 malam, Lieutenant General Simon Hendricks Spohr berada di pangkalan udara Andir, Bandung. Esok subuh, dia akan memimpin langsung Operasi Krai. Misi dari operasi militer ini adalah untuk merebut ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Menangkap pemimpin politik dan menghancurkan kekuatan tentara Republik. Akhirnya menguasai kembali Indonesia. Yang berarti Republik Indonesia dihapuskan dari peta dunia. Operasi Krai yang berarti Operasi Gagak dirancang Spohr dengan menggunakan unsur pendadakan dan kecepatan. Pukul 5 lewat 15 pagi, landasan udara Maguoharjo dihujani bom dengan pesawat pengebom B-25 Michel. Pukul 6 lewat 45, dua kompi pasukan KST Barat Merah, Korps Special Troopen, pasukan khusus kerajaan Belanda yang bermarkas di Batu Jajarni, diterjunkan dari pesawat Dakota C-47. Spohr mengikuti aksi militer ini dari pesawat B-25 Michel. Dia berharap dapat melihat langsung kehancuran Indonesia yang memusatkan kekuatannya di Yogyakarta. Maguoh berhasil dikuasai tanpa perlawanan berarti dari tentara Indonesia yang berada di pangkalan udara Maguoh. Begitu pangkalan Maguoh dikuasai pasukan KST, pesawat pengangkut Dakota langsung menuju Semarang menjemput dua batalion infanteri baret hijau. Dibutuhkan 120 sorti untuk memobilisir dua batalion pimpinan kolonel Van Bek. Pada hari itu juga, bergerak dua batalion dari salah tiga. Pasukan ini mengambil rute lewat Kartasura untuk kemudian membagi kekuatan. Satu batalion mengarah ke Solo dan satu batalion langsung menuju Yogyakarta. Di utara Jawa, satu batalion tempur merebut Cepu dan Rembang untuk kemudian bergabung dengan Brigade Tempur Marinir yang mendarat di Pantai Tuban. Spohr mengerahkan kurang lebih 15 ribu tentara, diperkuat dengan pesawat tempur, pesawat pembom, pesawat pengangkut, tank, artileri, dan kendaraan angkut. Operasi KRAI ini adalah untuk kedua kalinya Belanda mengabaikan hasil kesepakatan diplomasi mereka dengan Indonesia. Setelah diduduki Belanda, Yogyakarta pun mencekam. Sebagian besar masyarakat bersembunyi, bahkan melarikan diri ke daerah lain. Hari ketiga sesudah serangan, Kolonel Dick Reinhardt Adelbert van Langen, komandan wilayah Yogyakarta dan Solo, mengirim pasukan untuk menjemput para pimpinan Republik di Gedung Agung. Lantas membawanya ke lapangan terbang Maguoharjo. Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Agus Salim diasingkan ke Brastagi Sumatera Utara. Sedangkan Bung Hatta, dan Surya Dharma ke Pulau Bangka. Muhammad Rum dan Alisa Sroami Joyo menyusul pada 31 Desember 1948. Dia berpikir bahwa ketika pada peristiwa 19 Desember tahun 1948, agresi militer kedua, dia memiliki pandangan, dia memiliki prediksi bahwa Soekarno akan ikut bergerilya. Kata-kata itu diambil oleh Spur ketika Soekarno mengatakan bahwa dia akan ikut dengan tentara kemanapun pergi sebelumnya. Tetapi ternyata Spur lupa bahwa Soekarno itu seorang politisi. Seorang politisi, kadang-kadang dia tidak akan pernah ragu untuk melakukan hal yang dulu pernah dikatakannya. Termasuk Soekarno. Soekarno juga pada perkembangan berikutnya, ketika dia diajak bergerilya oleh Pak Dirman, ternyata Soekarno dan Hatta memiliki pandangan yang lain dan itu brilian sebetulnya. Karena ketika Spur mengatakan bahwa Soekarno menyerah dan tidak ikut bergerilya, maka konon ada teriakan, kalah kita. Sudah kalah kita. Dia sudah tahu bahwa sebetulnya dalam settingan dia, Soekarno itu ikut gerilya, terus dia sudah menyiapkan maksukan khusus untuk menangkap Soekarno dan Soekarno akan ditembak di tempat penggerbegan itu. Apapun itu, walaupun dia tertangkap, tetapi dia akan berusaha untuk ditembak. Akan ditembak dengan alasan bahwa terjadi kesalahan di lapangan segala macam. Jadi orang-orang Belanda yang melihat Soekarno sebagai biangkeladi dari kerusuhan yang ada di Hindia Belanda ini, melihat bahwa kematian Soekarno adalah sebuah hal yang memang mutlak dilakukan. Mutlak itu harus-harus ada kematian terhadap Soekarno. Tapi dalam kenyataannya Soekarno tidak begini. Dia tetap bermain catur, tetap meneruskan permainan itu ke dalam dimensi politik, ke dalam sebuah politik. Dan itu menjadikan sebuah pun jadi bingung. Dia sebenarnya berpikir begini, ketika dia menyerang Jogja, itu pasti kekuatan TNI itu hancur lebur. Dia hanya akan menyisakan, TNI hanya akan menyisakan beberapa batalionnya yang nanti akan melakukan perlawanan, tetapi itu pun tidak akan lama dia bilang. Paling tiga bulan pasti kita bereskan. Artinya sistem gerilya pasti akan diberlakukan oleh sisa-sisa pasukan TNI menurut Spur, namun tidak akan pernah bisa lama. Karena Spur sangat yakin bahwa mental orang-orang Indonesia tidak akan sampai bisa bertahan lama. Rencana ambisius Spur menemukan kegagalan. Jenderal Besar Sudirman menolak menyerah. Melalui pemancar RRI, Sudirman justru memerintahkan seluruh tentara Republik untuk melakukan perang gerilya. Komando perang itu disebarkan sebagai perintah kilat nomor satu. Dalam film dokumenter, karya Rolof Kiers, Jenderal Abdul Haris Nasution yang waktu itu berpangkat kolonel dan menjabat panglima tentara dan teritorium Jawa, memberikan pandangan atas peristiwa ini. Saya berpangkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Panglima termuda yang dimiliki Indonesia ini bukanlah lawan yang sepadan. Terima kasih telah menonton! Pasukan TNI dan rakyat bersatu melawan Belanda. Tanpa dukungan rakyat, mustahil perang gerilya serupa ini bisa digelar. Jenderal Spur dan pasukannya mulai kewalahan menghadapi pasukan TNI dan rakyat Indonesia yang dia anggap bukan lawan sepadannya itu. Dia menggunakan taktik seek and destroy ya, maksudnya dia pokoknya mencari militer Indonesia, cari lalu hancurkan. Itu aja sih. Dia kalau menyerbu setiap daerah-daerah Indonesia, dia akan berlaku layaknya Jerman ketika menghantam wilayah-wilayah negara-negara yang dia aneksasi di Eropa. Tetapi dia lupa bahwa Indonesia itu lain dengan Eropa, terutama dari sisi alamnya ya. Di Indonesia itu ketika sebuah perlawanan itu selesai di permukaan, itu perang gerilya adalah sebuah kediscayaan. Karena ada dukungan rakyat, ada persediaan logistik yang membludak lewat berbagai makanan yang tersedia gitu, yang terutama adalah dukungan rakyat. Serangan yang dilakukan oleh Spur lewat agresi militer 1 dan agresi militer 2, operasi produk dan operasi kerai itu, dalam kenyataannya dia hanya menang pada awalnya saja. Tetapi ketika dia diajak untuk bermain lama, dia kelelahan gitu. Kelelahan, kelelahan dana, kelelahan mental prajuritnya, kelelahan segalanya. Sedangkan orang-orang Indonesia pada waktu itu kan itu negerinya dia sendiri, dia tahu lapangan, medannya tahu, terus secara teritorial dia juga didukung oleh rakyat. Dan waktu itu juga secara internasional banyak yang mendukung Indonesia. Jadi Indonesia sebetulnya lebih memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran-pertempuran yang ada pada saat itu. Walaupun kalau dilihat dari siapa yang menang pada saat itu, apakah Indonesia atau Belanda, sebenarnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau melihat dalam kenyataan secara militer ya, itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah antara Belanda dan Indonesia. Belanda kalah karena perang diplomasi, perang politik gitu, seperti itu. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh politik Indonesia terus berjuang di jalan diplomasi. Mereka menggalang dukungan dari seluruh penjuru dunia, terutama sesama negara Asia dan Afrika. 1 Maret 1949, sirina kota yang berada tak jauh dari pasar Brigharjo, Yogyakarta, berbunyi nyaring. Sirina itu menandai susulan suara ledakan dan tembakan. TNI pagi itu melancarkan serangan umum dengan nama serangan spektakuler. Rakyat Indonesia mengenal kejadian pagi itu sebagai serangan umum 1 Maret, yang kemudian dikenang dengan sebutan 6 jam di Jogja. Serangan spektakuler ini tidak hanya mengejutkan dan cepat, tapi terkoordinasi dengan sangat baik. Kira-kira 2.000 tentara dikerahkan untuk serangan ini. Hasilnya, 6 jam Yogyakarta yang dikuasai Belanda berhasil diduduki oleh Indonesia. Sekitar pukul 12 siang, bantuan pasukan Belanda tiba di Yogyakarta. Tidak melalui Maguo seperti yang diperkirakan tentara Indonesia, tetapi lewat utara. Yaitu 2 batalion dari Magelang. 2 pasukan ini diberi julukan Anjing Nika dan Gajah Merah. Serangan umum yang hanya menduduki Yogyakarta selama 6 jam tersebut, ternyata menjadi momentum besar yang menentukan arah perjuangan kemerdekaan. Dalam sebuah biografi yang ditulis oleh sejarawan militer Belanda, Yapdemor, Spur tak menyangka pasukan Sudirman bisa melancarkan serangan di jantung pertahanan tentara Belanda serapi itu. Dalam kondisi kalang kabut, Spur kemudian meminta bantuan pasukan Kenil di sekitar Yogyakarta. Dia mengakui, taktik cerdas yang dimainkan oleh TNI berhasil. Setelah bisa menduduki Yogyakarta, segera pasukan TNI mengirim kabar lewat radio komunikasi di Playan Gunung Pido. Berita keberhasilan Indonesia menguasai ibu kota Yogyakarta tersebar hingga New Delhi, India. Keberhasilan ini menjadi bekal berharga untuk Republik dalam usaha-usaha perundingan. Sementara Spur terkungkung dalam kegelisahan besar. Dia sangat frustasi dengan situasi seperti itu. Artinya, apa yang dia lakukan ternyata tidak semudah yang dia pikirkan. Musuh yang dihadapi ternyata tidak semudah yang dia pikirkan juga. Dia dengan sombongnya mengatakan bahwa setelah operasi KRAI, dia hanya memiliki waktu tiga bulan untuk menghabisi para perompak dan ekstremis. Dalam kenyataannya, bertahun-tahun pasukannya tidak bisa kemana-mana. Bertahan hanya di pos-pos kecil saja. Dan itu pun menjadi bulan-bulanan tentara Indonesia pada saat itu. Jika mungkin pertempuran dilanjutkan sampai tahun 1950-an, sampai tidak ada perdamaian dan tidak ada kesepakatan, mungkin Belanda akan mengalami kebampurutan di negaranya karena perang. General Spur masih berharap akan memimpin serangkaian aksi dan menggaransi melenyapkan Republikan. Tapi sayangnya, hal ini tidak digubris jajaran Kabinet Belanda. Ditambah lagi, pemerintah India Belanda mulai kehabisan biaya perang. Selain tentu saja kecaman dan desakan berbagai negara di dunia yang mendukung kedaulatan Indonesia. Kenapa tagi 3- Council 새� Najibig, menambah lagi kemudian berpunyi tersepah. Dan tampak naberiga di negara dasankan dan kemah. HABweisen tentu saja di negara, MS jalan ini. Apabila beliau dari me keluarkan USA dan Riot elu, aglungen tuli atas sa 7-1. Indonesia planning for the future but they didn't take him seriously anymore until his death which came in May 49 25 Mei 1949 dalam usianya 47 tahun Spur meninggal dunia dua hari sebelum kematiannya pangkatnya dinaikan menjadi jenderal the triumph is his magnificent career he was promoted lieutenant-general on when he was 44 full general and when he was 47 during his stay in Australia during the second world war there he demonstrated to be a very good organizer and a vigorous optimistic organizer so the triumph is his entire career which brought him to the top so early and the tragedy is I think that he failed to readjust in the course of the battle with in the air with Indonesian Republicans and the tragedy is also that he finally ended totally exhausted immensely disappointed in the 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 ideas of Dutch politicians how to solve it and that well that's the tragedy kematian Spur sebetulnya banyak versi ya banyak versi dia ada yang bilang bahwa dia tidak disukai lalu dibunuh gitu kan ada yang bilang juga dia dibunuh oleh tentara Indonesia dalam sebuah operasi militer dan yang terakhir dia mengatakan bahwa dia terkena penyakit jantung gitu kan atau terlalu stres dan ada yang mengatakan ya seperti yang saya bilang tadi dia dibunuh oleh kalangan sendiri dengan diracun gitu tetapi dalam tetapi eh demur sendiri dalam 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 bukunya tetap mengutamakan bahwa Spur meninggal karena jantung orang karena jantung tuh biasanya kan eh tidak terlepas dari stress ya stress dan apa tengah tekanan-tekanan sebelumnya yang dia pikir mungkin tidak akan bisa bisa lagi dia selesaikan gitu jadi Hai bisa saja terjadi bahwa detik-detik kekalahan Belanda dan ketidakmampuan prajurit-prajuritnya menghadapi medan perang baru di Hindia Belanda itu menjadikan dia banyak frustasi karena dia sudah banyak berjanji kepada orang-orang kan termasuk kepada ibu dari para prajurit itu yang mengatakan bahwa 100% para anak-anak kalian sudah menjadi jaminan saya saya akan mengembalikan mereka dalam keadaan yang hidup dalam keadaan yang baik-baik tetapi dalam kenyataannya 8000 orang tentara Belanda mati di Hindia Belanda dalam situasi yang sangat sia-sia seperti itu revolusi memakan anak kandungnya sendiri demikian ada gium lama untuk menunjukkan betapa perang tidak lain hanya membawa kehancuran juga bagi sang pemenang lebih-lebih untuk mereka yang kalah perang sebagaimana Jendral Simon Hendrik Spohr perwira tinggi terbaik militer Hindia Belanda tentara dan rakyat Indonesia dengan kegigihannya dan tekat bulat mempertahankan kedaulatan bangsa sekali merdeka tetap merdeka terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!